Dua pemain sekaligus, Nafit Dismunandar kali ini, dan ini kita saksikan di sisi yang bersebelahan Hari Anto Panto, sang pencetang gol tunggal, di pertemuan pertama bagi pesidang gol Masih mementur, main menunggu 14, dan kali ini sudah dilakukan, sepak pojok Langsung ke depan, Octa Venus maksudnya, balde Ini kali ini, Ruben Sanadi kirimkan umpat ke rekan steamnya, ada siapa yang menyambut, balde Oh, masih switching, belum selesai, buang saja tadi, tidak mampu yang kali ini akan melakukan, sepak pojok Segera, oh pendek saja, apa yang dilakukan, angkat bola Ruben Karel Sanadi, oh, tidak offside, tidak offside, tidak offside Apa yang terjadi, ah, sayang-sayang tadi Sudah sekali dua put Damian Lizio, kita lihat Lizio begitu lincar ya Oh, Elisabas, nah Amido Balde yang dituju, kita lihat bagaimana Amido Balde memanfaatkan Terima kasih Oh, terbuka lebar Oh, ya lebih dulu pelanggaran Sayang sekali Zalilok Memang dia berhasil menggetarkan gawat, tapi sudah lebih dulu terjadi pelanggaran Ya, nampaknya Amido Balde yang mengalami benturan tadi Sehingga, official, barik di kabar, menghentikan, memberikan kesempatan bagi anti medis untuk memberikan penanganan ya Kita lihat, memang ada pelanggaran jelas sekali dari Amido Balde Baik sekali Apakah tidak offside Oh, goal, 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 goal Balde, ya, tidak offside Persis sekali dan sebuah finishing yang sangat klasik kita lihat Tentunya sulit bagi seorang Al-Fajrin untuk meng-cover Aminobaldi yang memang begitu menjulang tubuhnya Begitu bekar dan mempunyai finishing yang sangat baik buat tentunya Kofi Jano sedikit nyaman Ketika berbicara di depan inilah Lissio Damian Lissio baik sekali Balde! Amigo Balde! Bukan yang sangat serius bagi lawan-lawan persepaya Surabaya Bahwa persepaya selalu mempunyai striker-striker berbahaya 2-0 persepaya tentunya memimpin Elisa Basna kali ini dibuang saja tadi dengan tenang oleh Al-Fajrin Tandukan! Dan semua gol-golnya dengan kelas Tuh! Kalau di pantas di league ini, Amido Balde Tercatat sebagai asiser ini Karena terakhir menyentuh seorang Amido Balde sebelum diselesaikan oleh Atwavia Dutra Meskipun sempat... Damian Lissio kali ini akan... Oh terbuka sekali! Oh iya saya katakan Oh Hansamu ya sama kali ini Tapi Enlizio tadi Berikan sebuah sajian Bola yang sangat empuk sekali Ya ini menjadi gol Dan kalau kita lihat Ya perjalanan Persebaya Surabaya Di Jalan Indonesia ini Jawab Terang balik Enlizio Enlizio Mengesahkan sendiri Sempatan yang didapatkan Menjadikan skor 5-0 No turning back bagi Persidago Selesai sudah pertandingan Dengan gol yang diciptakan oleh Enlizio Goal nomor 5 Untuk Persebaya Surabaya Di Jalan Indonesia Dan Tentunya waktu di pertandingan kali ini Yang bisa dimanfaatkan oleh Kedua tim Namun tentunya Persebaya Surabaya Di sisi lain Di depan mereka juga ingin Terus mencetak gol demi gol Dan pesidak gol-gol tahu Di sisi lain Saya bisa membayangkan Mereka mungkin Paling tidak bisa mencetak gol Sudah cukup Happy Ya Ruben Kanadi Ruben Kanadi Bukan dari sisi kiri Dari area dimana dia bisa beroperasi Terbuka sekali Amindo Bal Nunggu gol ketiganya Oh 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!